Nah nih di segmen akhir kita mau tanya sama putri ini, udah puas belum dengan penjelasan guru-guru kita dari Ustadz Maulana, Habib Bagir, tadi udah jelas? Sebenernya belum puas sih Kak Fahli, masih kepo. Kepo tentang apa nih sekarang nih, coba. Masih tentang Dajjal. Masih tentang Dajjal. Ya kenapa di Al-Quran tidak ada nama Dajjal, sedangkan di hadis-hadis Rasulullah ada nama Dajjal. Oh di Al-Quran gak pernah dibahas, tapi di hadis banyak gitu. Iya banyak, kenapa ya? Masih kepo banget nih. Aduh kalau gitu gini deh, kita minta Habib Bagir jawab dulu deh, mau nijini Bip, kenapa begitu Bip? Bismillahirrahmanirrahim, memang di dalam Al-Quran itu tidak secara sore disebutkan nama Dajjal. Tapi isyarat tentang Dajjal itu ada di dalam salah satu ayat surat Al-An'am, kalau tidak salah ayat 154. Nanti mungkin insyaAllah dalam kajian-kajian dengan guru kita Ustadz Syam akan dibacakan isyarat dari Allah SWT tentang Dajjal. Namun di dalam hadis itu menjelaskan sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, setiap Nabi itu memperingati umatnya tentang Dajjal. Makanya aku juga langsung, Nabi secara langsung ingin memperingati umatnya tentang kedatangan Dajjal. Jadi memang tekstnya lebih banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedatangan Dajjal. Itu salah satu alasan mungkin Allah SWT menginginkan Rasulullah SAW langsung menyampaikan kepada umatnya, memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal, kedatangan Dajjal. Masya Allah, ada yang mau ditambahkan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim berbicara tentang Dajjal disinilah bahwa kita harus waspada dengan adanya Dajjal ini, pembohong besar ini. Sehingga hadis-hadis-hadis Rasulullah itu begitu banyak. Tapi pertanyaannya kenapa di ayat Al-Quran itu, betul tadi ada satu dinukilkan kepada Dajjal tersebut. Dalam al ini menjadi penggambaran besar bahwa sebenarnya buat kita untuk lebih mengkaji, mengamati, dan menelak. Salah satu tanda kiamat ketika orang tidak mau mempelajari tentang Dajjal. Salah satu bentuk kebohongannya supaya kita tidak memperlihatkan, memperhatikan. Makanya Quran harus ditambah dengan hadis untuk menjelaskan lagi. Ini Masya Allah, ya jelas ya buat Putri ya, ini bicara kenapa makanya di Al-Quran itu tidak terlalu banyak justru hadis yang banyak menjelaskan tentang Dajjal ini. Tapi gini nih, buat kita semua nih, buat Putri, buat saya, buat siapapun yang di rumah ya. Yang mungkin nih, yang mungkin telah melakukan persekutuan atau bekerjasama dengan jin. Nah, bagaimana caranya bisa terbebas atau mungkin terhindar juga dari jin-jin itu. Dan juga terhindar, doa-doanya kita perlu juga ya Bu ya, doa-doanya tentang yang terhindar dari fitnah Dajjal ini seperti apa. Langsung aja kita minta kembali guru kita untuk menjelaskannya. Ustadz Maulana, mau nijin waktunya, boleh silahkan. Putri boleh duduk. Terima kasih Ustadz, terima kasih Habi. Luar biasa hari ini, terima kasih tim Islam Tindah yang mengantarkan tema ini, pertanda kita mengadakan peperangan dengan Dajjal. Peperangan. Dan mencegah diri kita dari berbuat kemusrikan dengan mempelajari tentang tipu muslihat setan. Baik pertanyaan yang muncul, bagaimana cara menghindar. Salah satunya adalah tobat. Dua kalimat yang tidak bisa disebut setan. Bisa ikut Bu? Istighfar dan la ilaha illallah. Itu dua tiga. Sekali lagi. Sekali lagi. Dan istighfar. Dua kalimat ini tidak bisa. Astagfirullah. 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 Ingat, sesungguhnya seluruh dosa itu termasuk sirik. Mohon maaf. Dosa itu terampuni kecuali dia sirik. Tapi dosa sirik pun akan terampuni. Jika dia meninggalkan kemusrikan itu. Hati-hati, mendatangi saja mempercayai, hati-hati. Bisa rusak sahadat kita. Rusak, apalagi melakukannya. Tapi bagaimana kalau dia mau tobat? Diperbolehkan tobat, yang penting meninggalkan. Sekali lagi, meninggalkan. Cara tobatnya adalah meninggalkan. Dikawatirkan dia tidak sempat bertobat hingga mati. Makanya terima kasih setiap ada pelanggaran syariat, majelis ulama Indonesia membuat mereka bersahadat. Membuka jalan untuk kembali. Karena bisa jadi dia melakukan kemusrikan karena ketidaktauan. Mohon maaf, saya pinjam kata-kata ini ketidaktauan. Karena dia cuma sekedar ikut-ikutan. Mohon maaf, pernah kejadian kan baru-baru ini? Ada aliran apa itu? Ubur-ubur ya? Pernah kan? Pernah. Mereka ikut-ikutan. Ikut-ikutan kan? Apakah kita harus memarahi dia? Terus kau masuk neraka? Tidak bisa. Bukalah pintu tobat buat mereka. Karena bisa jadi mereka tidak tahu. Kasian mereka. Karena rata-rata yang ikut seperti itu kan bahaya. Makanya kemarin saya ke Palu, ke Lombok untuk mengunjungi pengungsi. Saya katakan mereka itu ujiannya tidak sebesar ujian akidah. Ini ujian akidah. Ujian bencana alam itu ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Dan bisa jadi mereka sahit. Tapi ujian yang paling berbahaya ketika kemusrikan muncul pada keluarga kita. Ini paling bahaya loh. Karena susah. Semoga kita bisa tobat sebelum ajal menjemput. Sekali lagi. Tobat sebelum ajal menjemput. Ayo. Kepada ulama. Kepada ustaz. Kepada orang-orang berimu. Yuk kita datangi mereka. Yang untuk mengingatkan. Supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian jangan putus asa dari rahmat Allah. Aku sudah melakukan kemusrikan ustaz. Saya terlalu percaya garis-garis tangan. Saya percaya ini, percaya ini. Bersuara bunyi. Suara apa itu Bu? Itu suara saya Bu. Suara burung. Mana ada burung di sini. Itu suara saya. Padahal ada orang mati sebentar. Malam ini ada orang mati. Kan begitu Bu ya. Kayaknya saya tidak bisa keluar deh. Hidung saya keluarnya lebih banyak di sini daripada di sini. Ngapain? Bu takutnya kemusrikan. Nah sekarang. Terima kasih. Kita ambil satu. Satu lagi. Bagaimana supaya kita terhindar dari. Yang namanya dajjal. Ayo berpegang teguh pada Al-Quran dan Adis. Dan memohon doa perlindungan. Dan memahami Adis-Adis. Tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan bagus. Kenapa di Al-Quran tidak sedikit. Tapi di hadis banyak. Itulah supaya kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Ayo apalkanlah surah Al-Kafi. Di 10 dan 10 terakhir. Supaya kita terhindar dari dajjal. Dan ayo. Tinggalkanlah dajjal dan menjauhlah darinya. Kalau kita sudah doa lah. Usahalah. Pegang teguh pada Al-Quran. Tiba-tiba dajjal menjauh. Larinya kemana? Ke Mekah dan Madinah. Kemana Bu? Mekah dan Madinah. Dan amalkanlah doa yang sudah diajarkan tadi oleh Abib. Bisa diulang doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kabri wa min fitnatil mahyya wal mamad wa min syari fitnatil masihi dajjal. Kalau begitu bisa dilanjutkan dengan Al-Quran menjawab. Ketika kita menginginkan agar dijauhi dari syaitan. Dijauhi dari gangguan syaitan. Syaitan itu milik Allah. Seperti ketika kita datang ke rumah ada binatang yang menggonggong kita tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Kecuali meminta pemilik rumah untuk menjauhkan binatang itu dari kita. Sama ketika kita menginginkan agar syaitan jauh dari kita, gangguan syaitan jauh dari kita. Maka teruslah minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari gangguan dan godaan syaitan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil nas. Allah berfirman agar Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyampaikan. Katakanlah wahai Muhammad. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya manusia agar dijauhkan. Balikin nas. Mintalah kepada raja segala raja. Mintalah kepada yang menciptakan manusia. Dari buruknya gangguan-gangguan jin dan syaitan dengan was-was sehingga tersembunyi semua gangguan dan jauh dari kita. Yang mana gangguan tersebut selalu menggoda kita, selalu mengganggu kita, selalu mengisi dada kita, menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan kita jauh dari ibadah. Dimana semua gangguan dan bisikan yang menjadikan kita jauh dari Allah itu, tidaklah berasal kecuali daripada gangguan syaitan. Syaitan dari golongan jin, begitu juga syaitan dari golongan manusia. Banyak sekali syaitan selalu membujuk kita agar kita semakin jauh dari Allah, agar kita putus asa dari rahmat Allah, agar kita tidak lagi mau beribadah pada Allah. Begitu juga dari golongan-golongan syaitan manusia yang selalu mengajak kita pada keburukan, yang selalu mengajak kita pada kemaksiatan, yang selalu membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari surat An-Nas tersebut, pesan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, agar kita semua teruslah berusaha meminta kepada Allah. Ketika kita jatuh dalam godaan syaitan, bangkitkanlah dan minta kepada Allah agar dijauhkan daripada gangguan dan godaan-godaan syaitan. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah, ketahuilah syaitan itu akan semakin mengecil, semakin mengecil sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, bahkan kecilnya seperti kecil daripada binatang lalat. Tapi syaitan kalau kita turuti bahkan timbul kesombongan di hati kita, syaitan itu pun akan semakin membesar, membesar bahkan lebih besar dari rumah atau apa yang kita miliki. Ketahuilah Allah berpesan. Jangan sampai kita tergoda, karena ada mereka, orang-orang yang mana mereka bersyirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendustakan, mengatakan Allah memiliki putra dan Allah memiliki putri. Sungguh yang seperti itu, Allah jauh daripada sifat seperti itu. Ayo, kuatkan tauhid kita, kuatkan keimanan kita. Pelajari agama, dekatkan diri kita kepada Allah. Hati-hati dengan tipu musliat setan. Setan membuat keraguan-keraguan. Orang sakit bisa jadi musrik. Dengan percaya dan bersekutu dengan jin, mencari pengobatan yang membuat dia musrik. Padahal sakit itu mengangkat kerajaan, sakit itu menggugurkan dosa, sakit itu mendatangkan pahala. Kenapa justru sakit yang kita derita, justru melarikan diri kita kepada kemusrikan. Dengan cara apa? Dia bertanya, mencari persekutuan dengan setan ataupun jin. Ingat, memang dia benar. Karena kebenarannya cuma satu. Tapi ada seribu kebohongan. Hati-hati dengan tipu musliatnya. Karena dia bisa bersembunyi dalam kebaikan. Dan ingat, kita terbatas usia kita. 60-70, tapi mereka berusia ratusan. Bahkan ada yang sampai seribu tahun. Nausubillah, summa nausubillah. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari pertemuan singkat kita hari ini. Dari usia yang sampaikan oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bisa dijadikan juga, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Supaya kita jangan tersesat. Ini Masya Allah. Karena zaman sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah yang membuat kita jadi syirik kepada Allah SWT. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita. Terima kasih banyak buat para guru-guru kita. Terima kasih banyak buat semua jamaah yang di studio. Ataupun yang di rumah. Jangan lupa insya Allah besok kita kembali lagi di jam yang sama. Akhirnya saya, Fadli, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiqol hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.